Intro Tau gak sih, makin tau, makin banyak ilmu Selamat datang di Kabupaten Ketai Ketanegara guys Salah satu wilayah yang bakalan jadi calon ibu kota baru Indonesia Nah, mumpung lagi di Kalimantan Timur Tim tau gak sih bakal ngulik-ngulik nih Apa aja sih yang menarik dari kota ini? Karena tak kenal, maka tak sayang So, here we go guys Ketai Ketanegara terbelah di antara panjangnya aliran sungai Mahkam Selain alamnya yang indah, Ketai juga memiliki pesona budaya yang tak luntur oleh waktu guys Kalau kalian berangkat dari balik papan, butuh waktu sekitar 3 jam untuk sampai disini Nah, ini nih kain tenun khas dari Kutai Namanya tenun ulap doyo Pasti pada gak nyangka deh, kain sebagus ini terbuat dari daunan semak Unik, etnik, dan cantik Tenun ulap doyo merupakan seni menenun suku dayak benuak Yang banyak terdapat di kawasan Mangkur Raja Kata doyo disematkan dari asal bahan baku utamanya guys Yaitu serat daun doyo Tenun ini sudah sangat terkenal sejak masa kerajaan Kutai yang berkemang sebelum abad ke-17 Dahulu, motif tenun ulap doyo dijadikan ciri dan identitas sosial seseorang Tapi sekarang, siapa aja boleh kok memakai tenun ulap doyo ini Ada beberapa tahapan pembuatannya nih guys Pertama, cari daun doyonya dulu Kayak gini nih bentuk daunnya Mirip daun pandan ya Pilih daun yang sudah tua ya guys Baru deh ke tahap selanjutnya Memisahkan daun dengan seratnya Doyo atau dalam bahasa latin Curiligia latifolia Berasal dari tanaman sejenis pandan Yang memiliki serat kuat dan tumbuh secara liar di pedalaman Kalimantan Tanaman ini banyak tumbuh di darah rawa Doyo tumbuh berkelopok membentuk rumput daun yang cukup lebat Oh iya, kandungan serat daun ini mencempai 40 hingga 55 persen dari total keseluruhan daun Sayangnya, saat ini tanaman doyo semakin langka guys Makanya, banyak keluarga kota yang akhirnya menanam doyo di pekarangan rumah Lanjut ya guys Mengambil serat dilakukan dengan cara menarik pangkal daun doyo hingga kujung daun Menggunakan bila bambu Lakukan terus hingga bagian luar daun terpisah dengan seratnya Ambil serat yang berwarna putihan Serat siap dijemur Masuk tahap penjemuran nih guys Oh iya, tidak ada waktu yang tepat untuk mengukur berapa lama serat-serat ini dijemur Pokoknya, sampai benar-benar kering Baru deh, bisa masuk ke dalam tahap pewarnaan Semua pewarna tenun ini juga didapat secara alami guys Misalnya warna merah dari kayu secang Dan warna coklat dari kulit bayur Barulah serat yang siap diolah masuk ke tahap berikutnya Namanya, moyo doyo Di sini serat don doyo kembali diserut dengan bila bambu Sampai bagian luarnya hancur dan berubah menjadi helai benang halus Sambung benang satu persatu Baru deh, masuk ke tahap pemintalan Pemintalan merupakan proses menggulung benang sampai rapi seperti ini Butuh kesabaran banget ini sih Jangan sampai benangnya kusut ya guys Kayak jalinan cintaku padamu Ha hai Selanjutnya, tahap mah nih Membuat pola awal Caranya, susun helai demi helai benang serat doyo Yang dilingkarkan pada alat khusus yang terbuat dari kayu Pola awal yang sudah dibuat Selanjutnya masuk ke proses pengikatan tenun Kalau bagian ini sih Hampir sama dengan proses pembuatan tenun lainnya Yaitu dengan cara mengikat bagian-bagian tertentu Menggunakan tali rapia Sebelum masuk ke tahap berikutnya Tenun ikat harus melalui proses pewarnaan Dan didiamkan selama kurang lebih satu bulan Baru deh, siap ditenun Proses penenunan membutuhkan ketelitian yang tinggi guys Pasalnya dalam proses ini Pengrajin tenun dituntut untuk menentukan motif yang akan dibuat Secara umum, motif dalam kain ulap doyo Terinspirasi florida dan fauna yang ada di tepian sungai Mahakam Atau bisa juga motif tema peperangan antara manusia dengan naga Untuk membuat selembar kain tenun berukuran 2,6 meter Dan lembar 60 cm Butuh waktu sekitar 1 minggu guys Gak heran ya Karena prosesnya yang panjang Dan masih serba alami Kain-kain tenun ulap doyo ini dihargai fantastis Mulai dari ratusan ribu rupiah Untuk motif paling sederhana Hingga puluhan juta rupiah Hmm, tertarik gak nih Buat nambah-nambah koleksi kain etik kamu Ha ha ha